Yo what's up guys, ketemu gue lagi di channel Youtubenya Kita Property Dengan gue Windy, kali ini gue mau ngebahas tentang kontennya leadership Karena konten leadership ini masih baru satu video Jadi gue kayaknya harus memperbanyak tentang konten yang satu ini Penting, penting Anak muda yang baru merintis untuk menjadi lebih maju Nah oke guys, gue kasih tau data BPS tahun 2016 Sekitar 2 tahun yang lalu Data yang gue sebutkan ini adalah data wira usaha Ada kabar gembira untuk negara Indonesia Kenapa negara Indonesia ini diyakini akan menjadi negara maju Kenapa negara Indonesia ini punya rasa optimis untuk lebih berkembang dan lebih maju ke depannya guys Oke, selain infrastruktur yang ada di mana-mana saat ini ya Di seluruh Indonesia, itu infrastruktur Indonesia Sedang marak-maraknya dibangun Oke, selain itu Di data BPS 2016 ya Itu ada menunjukkan peningkatan sebesar 1,67% Ya artinya Salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara itu maju Adalah memiliki minimal ya Minimal Minimal adalah 2% dari seluruhan penduduk di Indonesia ini ya Di suatu negara Itu adalah pengusaha guys Jadi dengan angka 3,1% ini adalah Menunjukkan suatu hal yang signifikan dari sebelumnya Hanya di bawah 2% Ya dan sekarang bisa meningkat menjadi 3,1% Penduduk Indonesia adalah wira usaha Oke guys, ini adalah modal dasar yang bagus untuk negara kita untuk menjadi lebih maju Ya dengan angka 3,1% artinya banyak ya Banyak para pengusaha muda Banyak para pengusaha yang baru merintis di dunia usaha Yang akhirnya membutuhkan sebuah sosok leadership yang bagus Atau pengelolaan sebuah perusahaannya yang bagus Atau menjadi seorang leadership Itu bisa menjadi sebuah perusahaan Atau sebagai karyawan Menuduki level manager Ataupun Ataupun bagi mereka yang pengusaha itu tadi guys Yang menjadi seorang wira usaha Jadi 5 power yang harus dimiliki oleh seorang leader Apa aja itu? Oke, simak videonya Check this out dengan gue Windy Tapi sebelumnya Please subscribe, like, and share this channel Kita properti Oke, jika video ini bermanfaat Sebarkan dan viralkan Oke guys, check this out 5 power yang harus dimiliki oleh seorang leader Power yang pertama Yaitu adalah power legis Ini adalah power legitimasi Ini adalah power dimana adalah hak seorang leader Karena ditempatkan di suatu posisi sebagai seorang leader Misal, seorang manager Seorang owner Dia memiliki hak untuk memberikan keputusan Bahwa perusahaannya untuk melakukan tindakan A Atau tindakan B Atau tindakan C Begitu juga di sebuah perusahaan Seorang manager membawa sebuah tim Dia memiliki hak untuk melakukan sesuatu Karena dia sudah ditakdirkan sebagai seorang leader Atau seorang manager Jadi hak dimana seorang manager ini Atau seorang leader ini Dalam mengelola sebuah timnya Dalam mengelola sebuah karyawannya Mau dibawa kemana seorang karyawan tersebut Mau dibawa kemana seorang timnya tersebut Dalam penguasaan oleh seorang leader itu sendiri Jadi harus menyadari bahwa dirinya adalah seorang pemimpin Bahwa dirinya adalah seorang manager Bahwa dirinya adalah seorang pengusaha Atau seorang pemilik perusahaan tersebut Jadi wajib hukumnya Seorang leader tersebut harus memimpin anak buahnya Mengarahkan anak buahnya Oke itu adalah bawahnya pertama Oke yang kedua adalah Reward power Jadi seorang leader itu harus memiliki reward power Nah reward power ini misal Kalau gue di dunia sales ini Kadang-kadang nih ke tim gue Suka memberikan reward Tantangan Jadi misal Seorang sales yang jualannya Dalam minggu ini bisa jualan 5 unit Atau jualan 2 unit Gue kasih 1 juta Gue kasih 2 juta Nah seperti itu Jadi reward Jadi ada bentuk penghargaan bagi sales tersebut Untuk ngejar sebuah reward Sebuah angka yang sudah kita janjikan Yang sudah kita berikan kepada Tantangan yang sudah kita berikan kepada sales Dan itu akhirnya kita kasih kepada sales tersebut Atau kalau menjadi seorang pengusaha Ya reward kepada karyawannya Misal bulan ini Penjualannya itu bagus Atau kerjanya bagus Dia rajin Apa segala macam Nah itu dikasih reward Reward itu tidak hanya dalam bentuk finansial saja Banyak reward yang Bisa seorang leader Beri kepada timnya Misalnya reward Dalam bentuk Hal paling kecil Ada reward untuk memberikan ucapan selamat Ya selamat ya kamu menjadi karyawan terbaik Selamat ya penjualan kamu terbaik Bulan ini Atau kita bikin fotonya Kita pajang sebagai karyawan terbaik Atau sebagai sales terbaik Di bulan ini Nah itu Harus kita terapkan di Organisasi atau perusahaan Dimana kita naungi Dimana kita pimpin Dimana kita kelola Itu harus ada Seperti itu Jadi tim itu Atau pegawai itu Merasa dirinya dihargai Dirinya diperhatikan juga Nah itu adalah Legislimate Sorry Itu adalah reward power Yang ketiga adalah Core chief power Nah core chief power ini Bentuknya memang paling mengerikan Membuat karyawan kita Atau membuat tim kita Yang kita kelola Itu seperti ancaman Bahwa kita sebagai pemimpin Memiliki kekuasaan penuh Untuk melakukan hal itu Misal Jika karyawan A Tidak melakukan Seperti ini Akan saya berikan SP1 Atau jika perusahaan Jika karyawan B Melakukan hal seperti ini Maka akan Saya Akan saya pecat Misal ya Jadi Jadi ada Tadi ada reward Nah ini bentuknya Punishment Yaitu core chief power Nah leader juga harus memiliki Power seperti ini Jadi tunjukkan kepada Timnya Atau yang dia kelola Karyawan yang dia kelola Bahwa Seorang leader Memiliki kemampuan Atau memiliki keputusan Atau memiliki hak Melakukan Seperti ini Jadi melakukan keputusan Seperti ini Jadi tim yang di bawah Merasa tidak selalu mendapatkan reward Reward saja Tapi ancaman itu juga selalu ada Gitu guys Ya jadi core chief power ini Core chief power ini Memaksa Ya tim kita Atau yang Seorang karyawan Untuk melakukan sesuatu Yang tidak dia suka Yang tadinya gak mau Ya mau gak mau Yang namanya kerja Gue harus melakukan sesuatu hal ini Karena atasan gue Minta untuk seperti itu Kalau tidak Gue bakal kena PHK Atau gue bakal kena SP1 Nah seperti itu ya Jadi Memang kelihatannya jahat Tapi memang Seorang leader harus Harus menerapkan Hal seperti ini Jadi tidak hanya reward Oke guys Nah lalu yang keempat guys Yang keempat itu adalah Expert power Expert power Artinya expert power ini Ya Para leader Memiliki Power yang dimiliki oleh Para leader Karena sebuah keterampilan Karena sebuah kemampuan Yang dimiliki oleh Leader itu sendiri Ya Jadi power ini juga Kita harus punya Seorang leader Jadi misal Usaha Lele Ya Kita harus tahu Bagaimana Membuat Sebuah bibit-bibit lele Sampai lele itu Berkembang Menjadi dewasa Ya Nah jadi dewasa Sampai akhirnya Lele itu bertumbuh Banyak Dan Akhirnya bisa dijual Ya Nah seorang leader Atau seorang pengusaha Atau seorang sales manager Sekalipun Ya yang membawai tim Ya harus memiliki itu Kalau di sales manager Artinya Seorang leader Harus bisa melakukan Training Harus bisa Jualan Ya Ngasih tahu nih Cara jualan yang benar itu Seperti ini ABCD Ngasih tahu nih Cara Eksekusi customer itu Seperti ini Menjelaskan sebuah produk Itu seperti ini Nah itu leader Harus punya itu Jelas Dan itu yang dinamakan adalah Itu yang tadi dinamakan Expert power Jadi Sudah Timnya Atau karyawannya Sudah menilai seorang leader Bahwa leader itu Sudah cocok Menjadi seorang leader Karena dia expert Intinya seperti itu guys Oke yang terakhir Yang terakhir adalah Refrain power Nah Refrain power ini Udah levelnya Udah paling Paling atas lah Udah paling keren banget Karena Refrain power ini Biasanya Timbul pada seorang leader Karena leader itu Memang sudah menerapkan Sebagai leader yang baik Ya dari segi keadilan Kebijaksanaan Kejujuran Dia sudah mencontohkan Nah ini udah Artinya power Yang mencontohkan Kepada anak buah Atau kepada tim Bagaimana Dia bekerja Bagaimana mereka Cara jualan Segala macem Itu sudah dicontohkan Oleh leader ini Jadi Di sebuah tim Akan melihat Dan respect Ya kepada Leader nya Karena leader nya Juga ikut mencontohkan Oke guys Itu adalah Lima power Yang harus dimiliki Oleh seorang Leader Ya Tadi harus dimiliki oleh seorang leader Oke guys Mudah-mudahan Ya Video ini Bermanfaat Buat Sahabat-sahabat property Ya Terutama bagi yang Mungkin ya Yang sudah Yang mendirikan sebuah usaha Atau membuat sebuah agent property Atau bekerja sebagai seorang leader Di sebuah perusahaan Ya ini bisa Jadi masukkan juga buat teman-teman Dan perkuat Lima power ini Karena lima power ini Harus dimiliki oleh seorang leader Oke Tetap semangat Tetap jualan Jangan lupa subscribe And like And share Di channel Buat yang mau komen Juga boleh ya Silahkan Kasih komentar kalian Kritik Saran kita terima Ya Jangan lupa Saya ulangi Jangan lupa subscribe Channel kita property Dan loncengnya juga di klik Biar terus Sahabat property bisa ikutin Semua up to date Dari channel kita property Oke guys Salam sukses Cayo